olah geng saya dapat kopi liberica dari mas oki kopi liberica bijinya gede-gede kayak gimana rasanya kopi nongko kopi nongko ini bisa cium dulu ya olah gengs welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka suka-suka saya tentunya kali ini saya akan mengulas sedikit rasanya kayak apa si liberica kiriman dari seorang teman di Jogja liberica kita buka aromanya dulu ya kopi nongko kalau kata orang Jawa aromanya aromanya enak wangi kayak wangi buah-buahan ya oke saya akan bikinnya ringan-ringan aja menggunakan aeropress di attach sama fellow dan paper filter lalu saya akan set di gilingan lima setengah gramasi 18 gram dan air sekitar 180 sampai 200 saya nggak mau pagi-pagi ini kopi ngebut saya mau kopi santai kayak gimana rasanya sih di Leberica ini kita timbang dulu ya kita timbang 18 gram bijinya gede-gede ya Leberica ini di dari 4 magung kalau udah masuk ini Leberica mana ya iya 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 18 gram 18 gram 18 gram lalu gilingannya saya setting di lima setengah ya gilingan kasar warna kuning sih aromanya enak banget aroma nangka kan sejenis nangka-nangkaan lah kuat banget aromanya kayak aroma cepedak tapi nggak sampai durian sih Oke tuang kayak apa rasanya 18 gram air suhu di 90 90 air 92 92 derajat 90 derajat air 90 derajat oke saya kasih sampai 60 lebih dikit hai 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 kita aduk dulu Hai habisnya saya nggak akan aduk soalnya kita habiskan sampai 200 100 tas eh kurang lebih kurang dikit kalau itu saya aduk dikit lagi supaya bagian atasnya tercampur lalu kita cicipin bersama yuk kita press yuk warnanya light eh habiskan saja ah hai hai yo oke mari kita cicipin liberica kopi liberica di aeropress di atas sama fellow kayak apa rasanya super light warnanya terang banget aromanya dulu ya ah aromanya aromanya bukan aroma kopi ya si liberica ini buat kalian yang belum pernah merasakan liberica waktu saya bawa liberica batik-batik asal dari daerah kalimantan rasa gak ada aroma kopinya kalau teman-teman saya bilang kok kayak sayur-sayuran ya terus mereka gak nyaman dengan aroma kopinya gak bau menurut mereka bau basi gitu ya setelah saya suduh tapi berbeda dengan si liberica dari daerah jawa yang aromanya lebih ke nangka karena mereka juga menyebutnya kopi nongko aroma kopinya memang gak ada less aroma kopi jadi dia klorinya lebih aroma buah-buahan coba yang saya cipin ya karena ini light di less pahit memang kopi liberica ini memang hilang aroma kopinya jadi berasa kayak bukan minum kopi sebenarnya apalagi saya bikin less less pahit dengan gramasi 18 gram gilingan lima setengah dan air 200 less pahit mungkin kalau di create di sekitar 150 gilingannya saya setting di 5 jangan lima setengah pahitnya mungkin lebih keluar tapi memang kopi liberica bukan idola saya liberica itu memang khusus buat yang suka kopi aneh-aneh bahkan saya lebih suka yellow katura atau kopi lanang tapi gak apa-apa sih buat kalian yang mau mengeksplore kopi-kopi kopi yang ada di Indonesia ini saya harus temenin dengan roti roti mantap salib sambil sekilas buat kalian yang mau mencoba kopi yang berbeda mungkin liberica salah satu pilihannya walaupun memang sudah kehilangan aroma kopinya tapi gak apa-apa kita harus tetap eksplore berbagai kopi di dunia Indonesia dan di luar Indonesia tepatnya supaya memperkaya kuasa kata dunia kopi kita oke kalau ngomongin liberica ini rekomen buat kalian yang mau nyoba kopi aneh rekomen cuman kalian buat yang kayak beberapa temen saya kayak keluar dari pattern aroma kopi pasti pasti gak akan suka buat mereka aroma kopi itu yang kopi banget gitu bukan yang kayak gini oke thank you masoki kopinya sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya ciao selamat menikmati selamat menikmati